Intro Indonesia membuka awal tahun 2020 dengan berita duka Pencara banjir menerjang sejumlah wilayah di tanah air Khususnya DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi hingga Lembek, Banten Hingga berita ini diturunkan menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Menunjukkan korban meninggal dunia mencapai angka 67 jiwa Lebih dari 511 ribu jiwa ikut terdampak Belum termasuk kerugian material akibat terjangan banjir Kegiatan perekonomian di sejumlah wilayah sempat terganggu akibat genangan banjir Himpunan pengusaha peribumi Indonesia memperkirakan Setidaknya kerugian yang diakibatkan oleh banjir yang terjadi kemarin Mencapai angka 1 triliun rupiah Sejumlah kerugian ini mendorong 243 warga DKI Mengajukan gugatan kelas action Mereka menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta telah gagal Dalam mempersiapkan warganya untuk menghadapi banjir Kegagalannya dimana? Kegagalannya adalah tidak bekerjanya Pemprov DKI Jakarta Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersiapkan Apa sih langkah persiapan? Satu adalah membangun sistem informasi dini atau learning system Yang kedua adalah membangun sistem bantuan darurat atau emergency response Nah dua ini yang menjadi dasar gugatan kami Yang harusnya menjadi tanggung jawab Dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta Sekiu Gubernur Bencana ini terjadi bukan tanpa prediksi Sejak akhir tahun 2019 Badan meteorologi, klimatologi, dan ekofisika Telah menyiarkan peringatan dini cuaca ekstrim Kondisi ekstrim yang dimaksud ialah Bila curah hujan melampaui batas 150 mm per hari Prediksi pun tepat Sejak 31 Desember Seluruh wilayah Jabodetabek diguyur hujan Disertai intensitas melampaui 150 mm per hari Intensitas tertinggi terjadi di wilayah Halim, Perdana, Kusuma Yaitu mencapai 377 mm per hari Akibatnya Banjir mengenangi sebagian Jabodetabek Tak hanya itu Sejumlah wilayah tercatat sebagai titik banjir baru Hasil evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan Lambannya pengerjaan proyek normalisasi Menjadi faktor utama banjir di ibu kota Menteri PUPR Basuki Yadimuliwono meminta Pemprov DKI Untuk dapat segera menyelesaikan Target normalisasi sungai Ciliwung Yang melintasi kota Jakarta sepanjang 33 km Dalam penyusuran Kali Ciliwung Nyata Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km Yang sudah ditangani normalisasi 16 km Di 16 km itu kalau kita lihat Insya Allah aman dari luapan Tapi yang belum dinormalisasi tergenang Nah ini kita harus nanti saya dengan Pak Gubernur akan diskusikan Untuk membuat program itu Kendalanya pasti dengan normalisasi Itu pasti harus ada Karena lebarnya sungai Ciliwung Itu sekarang sudah sempit Berkurang Jadi harus kita lebarkan lagi Berarti ada Kalau ibu-ibu bapak lihat Sekarang Itu rumah sudah bukan di bantaran Tapi justru di palung sungainya Ini juga bukan hal yang mudah Ini kehaliannya beliau Untuk bisa bersesuasif dengan masyarakat Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mempunyai pendapat yang berbeda Mengenai penyebab banjir Jakarta Menurut Anies Penanggulangan banjir di buku kota Tidak segedar melebarkan sungai Dibutuhkan perbaikan dari hulu Untuk menghentikan bencana yang terus berulang Nanti itu jangka panjang Memang pada akhirnya Kita harus duduk sama-sama Supaya komprehensif Dari hulu sampai hilir Pelebaran sungai itu Cuma kita bicara di hilir Padahal isunya adalah Memang menarik untuk klik Bencana banjir di awal tahun Layaknya menjadi bola panas Dalam tubuh pemerintah Beda pendapat Dalam solusi penanggulangan banjir Menimbulkan penilaian Bahwa pemerintah kurang tangkap bencana Atau tidak mau belajar Dari kesalahan Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Menjabarkan penyebab banjir Yang menerjang ibu kota dan sekitarnya Dari hasil analisa Terdapat dua kategori penyebab banjir Pertama adalah faktor alam Yang tidak bisa dijegah Selain curah hujan yang ekstrim Pasangnya air laut yang relatif tinggi Juga menjadi salah satu penyebab Terjadinya banjir Khususnya di ibu kota Jakarta Faktor kedua yaitu Yang disebabkan oleh manusia Faktor inilah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Bagi pemerintah Desain kita Drainase Sistem drainase Itu Menggunakan Peride ulang yang Mungkin di bawah 50 tahunan gitu ya Biasanya itu 10 sampai 50 tahun lah Kadang-kadang di bawah itu Nah Tapi sekarang ini Curah hujannya itu Identik dengan Seribu tahun Peride ulangnya Seribu tahun Itu sudah tidak mampu Makanya itu harus direview kembali Sistem drainasenya itu Dari sisi kapasitasnya Dari sisi integrasinya Drainase lokal Dengan drainase yang Yang makro Dari sungai-sungai itu Itu harus direview lagi gitu Sistem pompa harus ada gitu Sistem pompa harus ada Kapasitasnya harus ditingkatkan ke depan itu Karena sudah kita Intensitas hujan itu sudah berubah Sudah berubah Tidak seperti yang waktu desain Waktu kita lakukan desain awal itu gitu Karena ada Dampak perubahan iklim Dampak perubahan iklim itu Meningkatkan intensitas hujan Sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kembali menata ulang Sistem drainase yang tak lagi adaptif Sistem yang telah usang Tak akan mampu Menampung volume hujan Yang tinggi Seperti fenomena cuaca awal tahun baru kemarin Tak hanya itu Pengawasan dan pemeliharaan Alat penanggulangan banjir Wajib diperhatikan Seperti pompa yang seharusnya Berfungsi maksimal Di setiap pintu air Dari hasil penelusuran Tim libutan RTV Menemukan adanya pompa Yang tidak berfungsi Di pintu air klingkit Tampak pompa tak dioperasikan Pintu air pun ditutup Sementara itu Petugas terlihat sibuk Mengangkut sampah Yang menyumbat Di saluran air Pintu air Hal ini menyebabkan 11 RW di wilayah Klingkit Rawabuaya Jakarta Barat Terendam banjir Hingga berhari-hari Karena gedangan air Tak dapat dipompa Keluar menuju Drenase Cengkareng Masalah lain yang menanti Perbaikan adalah Tata kelola lingkungan Alih fungsi yang terjadi Di sekitar daerah hulu Adaran sungai Dituding menjadi Ancaman terbesar Yang menyebabkan banjir Dan longsor Bukan rahasia lagi Bila alih fungsi Telah merusak Keresapan air Dari hulu Hingga kehilir Lantas seberapa besar Kerusakan yang terjadi Apakah langkah Konkret pemerintah Dalam menanggulangi banjir